Oke, sekarang kita akan kembali ke Ancol untuk mengelaporkan segala sesuatu yang terjadi di Jawa Rockinland 2013. Dan kira-kira kali ini Safira bikin iri kita ini sama siapa ya? Wah, siapa ya? Kalau tadi di awal dari Jawa Rockinland di hari pertama dibuka sama penampilan sebuah greg band yang cukup menarik perhatian semua orang yang hadir. Sekarang ini sudah ada di tengah-tengah saya ada Siksa Kubur. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Tadi di awal sudah membuka hari ini dengan semangat yang pastinya ya. Tapi ya ini adalah penampilan kedua dari Siksa Kubur di Jawa Rockinland ya. Mereka pertama kali perform di Jawa Rockinland pertama kali. Dan ini 2013 mereka hadir lagi yang keempat. Nah, kalian melihatnya secara keseluruhan perbandingan antara penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya seperti apa tahun ini? Stabil aja sih. Nggak ngedrop. Nggak gimana juga. Mempertahankan kualitas lah. Mempertahankan kualitas. Kualitasnya tetap oke. Produksinya. Sebaru Freddy. Oke, nah kalau dari line-upnya sendiri nih, dari line-up yang dihadirkan di Jawa Rockinland tiap tahun, menurut kalian seperti apa? Kalau dari line-up yang dihadirkan tiap tahunnya di Jawa Rockinland, menurut kalian seperti apa? Mungkin di Jawa Rockinland, sinkopinya lebih luas ya. Makanya dia rock. Jadi segala jenis musik rock, band-nya ada di sini gitu. Lebih variatif. Kalau buat gue oke, asik. Banyak band-band yang mungkin banyak fans-nya di sini. Tapi nggak terlalu hype. Bisa main di Jawa Rockinland. Baru kelihatan kalau fans-nya banyak gitu. Kalau ngomongin tentang siksa kubur sendiri, kan sebenarnya punya fan base-nya cukup banyak di genre musiknya kalian masing-masing nih. Untuk penampilan hari ini, set list yang disiapin seperti apa? Tadi kita bawain 10 lagu, rata-rata dari 10 tahun yang lalu. Lagu lama, lagu baru, semua kita bawain gitu. Dimix kali ya jadi satu. Aduh. Mix. Gua rasa kalau kami enjoy, audience juga enjoy lah. Enjoy banget. Tadi semua orang udah seru-seru lagi sini kan. Semakin seru, tiap tahun semakin seru juga. Dan kalau misalnya nih ya, line up tahun ini agak menarik. Karena banyak banget kalau menurut saya, ada band-band bahkan dari tahun 81 kan. Kayak Suicidal Tentasys, Collective Soul pun hadir ke Indonesia gitu. Menurut kalian nih, sebagai band yang sudah lama juga ada di musik Indonesia gitu ya. Ya khususnya di genre rock. Seperti apa sih kalian melihat perbedaan antara genre musik rock dulu sama sekarang? Oh, jauh lah. Sekarang kan udah ada teknologi kan. Ini salah satunya, air net. Sekarang mungkin tinggal gimana lo tekun aja gitu. Semua sarana udah ada kok, anak-anak sekarang. Oke. Tekun dan tetap setia di jalurnya gitu. Setia di jalurnya. Nggak, nggak gampang ngikut tren. Oke. Tren datang dan pergi soalnya. Tren datang dan pergi, tapi Siksa Kubur tetap ada di sini. Panas ya, panas semakin malam. Semakin malam semakin panas semakin seru bakalan sebentar lagi ya. Karena ada penampilan dari Suicidal Tentasys dan juga Collective Soul. Lalu juga ada Six Passed on The Reacher. Siksa Kubur, makasih banget. Sukses, 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 sukses terus ya. Dan langsung balik ke studio sama Bimo dan juga Maria. Thank you ya. Thank you. Tuh, jenis rockstar banget tuh. Tatoan, rambut gondrong, pake kaos hitam. Iya, kamu juga bisa jadi rockstar kan udah ada tato, tinggal rambut panjang. Terus bukan rockstar, tapi rock sepan. Aduh, pake rock dong aku.